Beberapa warga Solo Jawa Tengah yang menilai bantuan langsung tunai atau BLT BBM tidak tepat sasaran kini mendulang aksi komplain. Namun, Gibran menegaskan bahwa data bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial. Diketahui, komplain para warga itu termasuk ungkapan mereka di media sosial yang ditujukan kepada Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga. Dirinya mengungkapkan untuk keluhan dari masyarakat dari Kelurahan Mojo Songo. Gibran mengusahakan untuk warga yang tidak memperoleh bantuan baik dari BLT BBM maupun dari bantuan subsidi upah atau BSU akan di-cover dari bantuan 2%. Gibran menjelaskan Kementerian Sosial kemungkinan masih menggunakan data lama warga yang menerima program Keluarga Harapan atau PKH. Dimana kini yang kondisinya saat ini sudah tidak layak mendapatkan bantuan tersebut. Lurah Jagalan Jepres Solo, yakni iri jantung Yuda Andika membenarkan bahwa beberapa warganya mengeluhkan penyaluran bantuan tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap keluhan warganya, mengingat para penerima BLT BBM datanya dari Kementerian Sosial. Yuda menjelaskan untuk Kelurahan Jagalan sendiri tercatat ada 1.300 orang yang mendapat BLT BBM. Jumlah itu kemungkinan bisa lebih jika bantuan tersebut diusulkan dari tingkat RT atau RW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!